Itu semuanya orang anggap, oke perfect nih, ini semua yang dimimpikan, saya merasa nol disitu, gak berarti apa-apa, saya gak dapat satu impact gitu, artinya kalau ini yang saya cari, kenapa saya merasa tidak bahagia gitu, tidak senang, pasti ada sesuatu yang kurang. Nah, pesawat kita harusnya mendarat di Timika, turunnya di Biak, itu udah mau jatuh pesawat, iya dan itu semua orang sudah sebut nama Tuhannya, bukan hanya terbulans mas, jadi kita, saya pas di samping sayap pesawat, itu udah hitam, makanya judulnya hitam, itu betul-betul hitam dan pekat, sampai gak bisa lihat sayap pesawat, dan itu siang hari. Sampai jumpa. Buat sejarah musik Indonesia, gimana Mas Fadi berkiprah, dan menghasilkan banyak sekali karya, saya juga ngikutin solo-solonya Mas Fadi, bukan solo sebenernya ya, lebih banyaknya proyek di luar Padi Reborn ya, salah satunya yang cukup, apa ya, kena banget itu, tentunya jangan berulang lagi, masih ingat Mas ya, tahun 2005 mungkin ya? Terus yang kedua, terus yang kedua adalah Selimut Putih itu, Selimut Putih, terus ya, itu lagu yang, liriknya kuat banget dan harus diakuin, itu lagu Selimut Putih dari, apa, lirik, dari tulisannya? Tulisan, sebenarnya lagu klasik ya, tahun 68 ya, tulisannya Dr. Ahmad Baki namanya, dan itu pesan dari, ada orang tua ya, saya anggap guru saya, beliau almarhum. Dibilang kamu, kalau mau anu lagi, kamu coba nyanyi, ini saya denger, saya bilang, oh ini harus, harus saya anukan, apa namanya, dokumentasikan, paling gak, biar generasi tetap tau, karena lagu ini lagu yang udah klasik banget, udah lama banget. Itu bagaimana membawakannya Mas Fadi, karena begitu yang denger juga, bisa merasakan getarannya. Iya, sama, saya ngerjain sama, Mas Rindra, sama Fauci Anwar, sama Stefan ya, Stefan Santoso ya, Stefan Santoso. Pas juga yang mixing, Steve Lily White, jadi, saya belum ngangin pas nih, momennya, kita bikin lebih, lebih, arrangementnya, lebih, tidak terlalu gambus gitu, dan lebih, eh, fokus ke, liriknya, gimana kita gambarkan ya, kita bicara, imajinasi kita, dan, ya Alhamdulillah, seneng banget, pas dengar hasilnya, oke. Sesuai, sesuai yang diharapkan, saya bilang sama Stefan, Steve, maunya kamu ngisi, seperti ini, ini, banyak tarikan panjang, dan, gak usah, gak usah shredding gitu, tarikan-tarikan panjang, gaya-gaya David Gilmore gitu ya. Yang ngisi gitar ya? Stefan ngisi gitar. Stefan Santoso. Jadi, ya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, tapi bawainya bergetar juga tuh, karena liriknya kan cukup. Iya, jarang-jarang kan lagu-lagu, lagu-lagu rohani, lagu religi itu yang, yang, iya, bicara langsung stride, langsung tentang mati, nanti kalau kita mati kita gini nih. Oke. Apapun yang kita tinggalkan di belakang, yang kita punya itu tinggal ini nih. Oke. Jadi, itu yang benar-benar, apa, seperti saya pertama mendengar lagunya ketika tangan dan kaki. Dan kaki. Dan kaki, ya. Iya, itu energinya sama. Itu yang, kalau saya bilang, kalau ada lagu yang bisa membuat saya mikir, oh saya udah sholat atau belum itu, lagu itu. Jadi, yang pikir, oke, saya udah lakukan hal-hal yang lain-lain lah. Apalagi yang, oh saya belum sholat nih. Atau waktu sholat, saya langsung, pokoknya fokusnya bagaimana kita, saya jadi ingat sama kewajibannya, kewajiban sebagai manusia gitu. Itu, itu energinya hampir sama, dua lagu itu. Oke. Jadi, ada, kalau dari gue sendiri mungkin, ada sedikit sekali lagu-lagu yang bercerita tentang kematian. Salah satu yang sangat-sangat menyentuh, selain lagunya Mas Fadli dengan Selimut Putih, termasuk lagunya Efek Rumah Kaca yang putih, itu juga sangat kuat gitu ya. Mas, ngomongin soal karya-karya Mas Fadli, Mas Fadli itu kan, di samping, karya-karya Fadli identik dengan Mas Piu. Tapi Mas Fadli juga menulis beberapa lagu, kalau saya perhatikan, liriknya atau mungkin tema-tema besarnya itu juga reflektif. Bener gak tuh Mas? Save My Soul, atau Akhir Dunia. Jadi, itu bagaimana prosesnya Mas? Saya memang tertarik ya sama lirik-lirik yang paling gak ada message gitu. Oke. Ada message, seperti yang saya janjian juga sama Mas Piu. Pokoknya kita kalau di Padi gitu, liriknya ada banyak aturan-aturan yang kita bikin sama-sama bahwa kita temanya tidak menjudge orang, satu. Kedua, kita bicara dengan cara yang paling baik. Lebih banyak kita bicara tentang diri kita sendiri lah. Oke. Tapi selalu harus ada solusi gitu. Ada solusi yang dia ditawarkan. Dan kalau ya saya tertarik sama hal-hal yang seperti nasihat, keadaan spiritual, keadaan jiwa kita, lebih tertarik hal-hal yang seperti itu memang. Mulai dari kapan punya semacam aturan tidak tertulis dalam menulis lagu di Padi? Dari awal Padi. Oh, dari awal? Dari awal Padi. Jadi kita, umpainya satu contoh, lirik semua tak sama itu kan isinya mengeluh aja. Oke. Kayak sedih gitu. Sampai ada solusinya di belakang, sampai kapan, sampai kapan kamu begini. Selalunya harus ada itu bahwa. Mengingatkan ya di Padi. Selalu, ya ada orang tua ya yang kasih tau ya. Ya, bagaimanapun walaupun sedikit, walaupun sedikit banget, tetap lagu itu harus ada pesan. Oke. Harus ada istilahnya hikmah di dalamnya. Kita-kita bisa, orang dapat bukan hanya inspirasi tapi dapat oke. Saya, saya, selalu ada solusi ya. Oke. Nah, beberapa lagu-lagu Padi juga mengingatkan kalau apa yang Mas Fadli bawakan bersama teman-teman itu sedikit banyak nyambung kalau dikaitkan ke kehidupan nyata Padi itu sendiri gitu. Iya. Percaya nggak berarti ada lirik itu adalah doa? Oh, pasti. Atau bisa sharing juga kejadian-kejadian apa yang dialami sesuai dengan lagu gitu. Iya, ada satu hal juga yang saya agak menarik diri membuat lirik ya. Maksudnya saya kasih ke Mas Fiu lebih banyak, Mas Fiu nulis lirik, saya banyak bikin notasi kalau di Padi. Oh gitu. Saya bilang sama Mas Fiu ya, semua yang kita lakukan kan kita harus bertanggung jawabkan gitu. Saya takut kalau nanti saya salah bikin kata-kata gitu. Waduh, berat banget adanya. Jadi, saya cenderung tidak produktif kalau bikin lirik karena ada hal yang agak-agak membatasi saya bahwa saya harus firm bahwa ini liriknya energinya positif. Oke. Energinya ini jadi tidak produktif banget kalau bikin. Tapi kalau bikin notasi, saya selalu aktifnya. Kalau bikin lagu, bikin lirik, ya banyak di luar juga, di Padi juga, ya ada berapa gitu. Tapi memang saya selektif banget kalau bikin lirik. Berarti banyak nggak yang lirik-lirik itu pada akhirnya dikorek setelah jadi? Di, ini kayaknya nggak cocok, banyak juga? Setelah jadi ya. Iya, setelah jadi, kadang-kadang saya ubah di panggung liriknya. Oh gitu? Lagu apa misalkan yang nggak sesuai? Iya, kayak tempat terakhir ya. Oke. Karena ada liriknya, saya sama Yoyo bikin ya. Bikin lagunya, ya bila nanti aku kehilangan mungkin itu hanya sesaat. Karena aku yakin kita akan bertemu lagi. Saya ganti kita, karena biar fair. Siapa duluan yang gitu, yang hilang gitu maksudnya. Saya dulu atau pasangan saya gitu. Nggak bisa kita ya, gue bilang. Aku yang kehilangan. Oh, dihenti kita ya. Kita, kita berdua gitu. Tapi itu berubahnya di panggung. Oke, berarti di album masih sama? Masih sama. Oke, tapi teman-teman nyadar hal-hal itu? Nggak, mereka nggak terlalu. Aku jadi kita nggak terlalu kelihatan di panggung. Tapi Mas Fadi termasuk yang sering lupa lirik sebenarnya Mas ya? Iya. Beberapa kali sempet lihat? Ada beberapa kali ya. Saking banyak yang lagu ya? Terutama di waktu dulu ya, album-album sebelumnya. Saya banyak sambil nyanyi, sambil anu juga, merenung juga gitu ya. Sampai sempat kita bicara itu. Kadang-kadang saya blank gitu sampai di kode sama teman. Lanjut. Oh iya, lanjut ya. Masih kerja ternyata ini. Tapi sempat ada fase-fase ketika di panggung, ini udah masuk intro atau apa, tapi Mas Fadi masih belum sadar nih. Dulu ya, kalau sekarang udah lebih fokus ya. Nah kalinya gimana? Dipanjangin lagi. Ngekalinya di kode. Di kode sama anak-anak pastinya. Atau saya lihat Sobat Padi penonton. Oh udah nyanyi juga sih. Iya, iya, iya. Bagiannya. Nah, itu juga menarik sih Mas. Bagaimana ketika di atas panggung gitu, maksudnya pergulatan batin apa yang akhirnya membuat, Mas Fadli lebih bisa untuk, oh ternyata ada yang panggilan spiritual yang lebih dari sekedar apa yang nyata dirasakan pada detik itu juga gitu. Iya, iya. Iya. Macem-macem ya, kayak jadi apa, saya kadang dulu ya, saya lebih melihat sesuatu yang lebih spiritual gitu. Jadi, ya seperti yang saya cerita dulu pas di album ketiga, kita tour. yang seharusnya semua orang yang bermimpi menjadi musisi hidup dalam mimpinya gitu. Penonton belasan ribu, puluhan ribu orang menyanyikan lagu itu, panggung semua dengan lighting, dengan sound yang anu, tapi, Bagelah ya. Iya, ada satu-satu waktu di mana, saya merasa, bukan ini yang saya cari ternyata, pada saat itu semuanya orang menganggap, oke, perfect nih, ini semua yang dimimpikan. Saya merasa nol di situ, nggak berarti apa-apa, saya nggak dapat satu impact gitu. Artinya, kalau ini yang saya cari, kenapa saya merasa tidak bahagia gitu, tidak senang. Pasti ada sesuatu yang kurang. Itu yang saya lihat, yang saya hak. Rasa, oke, ternyata, bukan ini yang saya cari, bukan ini, ada satu yang lebih lagi, ada satu yang saya rasa kurang buat mengisi diri saya. Saya belum merasakan kenyamanan yang, ya, bukan kepuasannya, kenyamanan gitu, rasa senang gitu. Itu pergulatan, mungkin waktu itu yang macam-macam, ada masalah, ada banyak masalah, di padi pun ada masalah, saya juga, baru anak, baru lahir, ayah saya meninggal, jadi banyak, banyak hal-hal yang, di album ketiga itu, lebih spiritual, karena, yang kita bahas tentang, di situ, orang bilang lebih dark, lebih gelap gitu. Saya bilang itu spiritual, karena, di waktu itu, pertanyaannya selalu, kalau saya mati, ini apa yang saya bawa pulang ini, jadi ada perasaan-perasaan, ya, zaman itu yang, waduh ini masih, ya, popularitas ada, duit ada, tapi kok enggak, enggak senang gitu, jadi, akhirnya jawabannya, oh ini spiritual saya, masih kosong, saya, waktu itu mungkin, masih jauh dari, dari, dari apa yang, ideal ya, ya. Nah, dengan, peristiwa seperti itu, dengan apa yang dialami, pada saat itu, apa yang pertama kali, Mas Fadli lakukan, ketika menyadari, ada yang kosong, di dirinya? paling pertama, saya nyadari dulu, bahwa, tidak semua, ya, bicara kebahagiaan, tidak semua bisa, di cover sama, namanya, yang namanya, popularitas, atau uang, disitu, saya benar-benar, membuktikan bahwa, gak ada apa-apanya, ternyata ini semua, kalau kita, tetap, masih merasa kosong, ya, artinya, ada hal yang lain, yang lebih besar, yang kita rindukan, dari hal itu. Terus, kemana, waktu itu, pada saat itu? Ya, kembali, kayak dia, lagunya, Pak Adi, temui cinta, lepaskan rasa, ya, lebih spiritual, kita, siapa, cinta terbesar kita, ya, lepaskan rasa, itu, itu ternyata, jawaban yang, yang, menenangkannya, jawaban, saya rasa kita semua, tahu bahwa, kalau kita sudah jauh, sudah melihat, hal-hal yang ada di dunia ini, hal-hal yang, apa di depan mata kita, tidak membahagiakan, kita mencari sesuatu yang, lebih besar, yang, ternyata memang, jawabannya di situ. Tapi, kalau, kembali ke masa-masa itu, sebenarnya, segelap apa, yang, mas Fadli, pernah, maksudnya, pernah lalui, kasar, gelap, gelapnya, anu, mood swing, ya, satu mood swing, terus, banyak, saya sempat berpikir, mundur dari padi, saya bilang sama teman-teman, saya mau mundur, itu di album ke, di album ketiga, ketiga, saya mau mundur, saya mau pulang, jagain ibu, teman ini ibu, karena bapak, baru meninggal, terus, teman-teman, gak bisa bilang apa-apa, karena saya memang, udah, udah, anul lah, udah, kacau, saya udah gak tau, prioritasnya mana ini, saya pakai, karena nge-band pun, saya gak merasa nyaman, waktu itu ya, sampai saya pulang ke, Makassar, ibu saya bilang, bukan saya, teman-teman kamu, lebih butuh kamu, daripada saya, untuk kamu, kamu baliklah, dan, lanjutkan, perjalananmu, dengan teman-temanmu, itu, akhirnya saya balik lagi, dan dari situ, saya bilang, oke, saya, akan, sekuat mungkin, menjaga padi, itu bagian dari, tanggung jawab saya, tapi sempat, mengalami, pergolakan, seperti teman-teman, yang alamin gak sih, maksudnya, dalam arti ketika, dengan, beban yang, yang bukan beban sih ya, maksudnya, popularitas yang tinggi, ya kembali lagi, terus, akhirnya juga, terjerumus, seperti itu, sempat juga, dari masa-masa itu, enggak sih, kalau saya lebih banyak, banyak, ya istilahnya, sampai ke titik, stress yang terkumpul, jadi depresi, jadi saya gak menikmati, popularitas itu, saya gak menikmati, pada saat, orang harusnya menikmati, itu aja sih, saya rasa, kok saya, malah, jadi, apa, antisosial, jadi menarik diri, dari, yang seharusnya, saya lihat teman-teman, saya menikmati, jalan keluar, berteman sama ini, itu, saya malah menarik diri, hampa ya, seperti hampa gitu, bukan hanya hampa, maksudnya, menarik diri ke, ya banyak di kamar, mau baca buku, dengan musik, kalau tur atau segala macam, lebih cenderung, lebih banyak itu, lebih banyak menyendiri, dan itu ternyata, gak sehat, tidak sehat juga, jadi memang, memang kalau kita tahu, banyak, mungkin belakangan ya, ketika isu, kesehatan mental, begitu, banyak dibicarakan, musisi di luar, banyak yang bunuh diri, itu memang karena, hal-hal yang, banyak hal-hal yang, di luar, di luar, sama kayak kita lihat, Chris Cornell, Chris Cornell kurang apa sih, ada memang, hal-hal yang, yang di luar itu, yang di anuh, terus kita lihat, dari lirik-lirik lagunya, Chris Cornell, soul searching, banyak yang bicara, soul searching, banyak musisi juga, yang bahas tentang, lebih mencari ya, dia gunakan musik, untuk pencariannya dia, dan, ya saya, bersyukur, Alhamdulillah, saya, istilahnya lolos, dari situ, ada orang-orang terbaik, ada, sempat pernah berpikir, untuk seperti, oh enggak, apa yang, sampai, begitu enggak, enggak, cuman, tidak tahu lagi, cara menikmati, oke, oke musik itu, hal yang terbaik, kan, yang saya punya, yang saya bisa nikmati, datang, dilulukan, dan, tapi, berpikir, sampai, mengakhiri, mengakhiri, enggak, 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 enggak sampelah, cuman depresi ya, sempat, sempat konsultasi, atau, sampai, di masa itu, dengan mungkin, sekiater, enggak, atau larinya ke orang-orang terdekat, seperti keluarga, terdekat, terus, ya banyak membaca buku-buku, ya terutama buku-buku, agama, oke, sampai akhirnya, ya nyari sendiri sih, tapi, supportnya orang-orang terdekat, siapa orang di padi, yang waktu itu, sering banget, jadi tempat curhat Mas Wadli, orang di padi, zaman itu, enggak ada, terus kemana tuh, larinya, untuk ngobrol-ngobrol, sekedar, gue lagi ngalamin ini loh, gitu, ya biasa, ke pasangan, ke orang tua, oke, ya, kalau di padi, jarang sih, padi waktu itu, kredit banget, jadi, untuk ngobrol hati-kehati aja, mereka sudah, pada, benar-benar sibuk, siapa, masing-masing, ya mereka juga mungkin, juga mengalami, di kepalanya juga, nah, banyak yang pada akhirnya, mungkin, ketika, mencari jawaban-jawaban spiritual, gitu, akhirnya, justru, meninggalkan musik sepenuhnya, gitu, nah, tapi kalau Mas Wadli, yang saya lihat, Mas Wadli ini, seimbang, gitu, bisa dibilang, maksudnya, dalam arti, juga, menjalankan kewajibannya, dan, juga kewajibannya, sebagai, dalam tanda kutip, sang penghibur, gitu, nah, bagaimana itu Mas? Iya, kalau itu saya, mungkin gak bisa komentar banyak, yang pasti, saya, lakukan, apa yang harus saya lakukan, saya, tugasnya, beribadah, saya, sebisa mungkin, semuanya, nilainya ibadah, gitu, oke, bahkan, bukan kata-kata saya, kata-kata orang juga, dia bilang, yang penting, kamu fokus, bahwa kamu, memasukkan rasa bahagia, ke hati orang itu, kamu niatkan ibadah, karena itu, ada salah satu, salah satu bagian, good deeds ya, hal-hal yang baik, kebaikan yang kita anu, jadi saya melihatnya seperti itu, berusaha ya, tapi kalau bicara, lebih jauh mungkin, saya gak bisa bicara, tapi, sebagai, seorang hamba ya, tugasnya hamba, beribadah, beribadah, itu aja sih, saya berusaha, sebisa mungkin, untuk, menjadikan ini, ada, nilai ibadah, di dalamnya, oke, nah sempat, banyak mendengar gak sih mas, maksudnya, apa yang dilakukan mas, Fadli bersama Padi juga, ternyata, bisa juga mengubah hidup, para sobat Padi gitu, orang-orang sekitar gitu, mungkin ada, pengalaman, atau hal-hal juga, yang kayak akhirnya, denger langsung, dari sobat Padi, atau apa yang membuat, makin tergugah, oh mungkin emang aku, bisa, berbuat kebaikanku, dengan cara seperti ini, di musik gitu, iya, saya gak terlalu banyak denger sih, tapi saya, yakin bahwa, orang-orang yang, look up to us, melihat kita, saya berusaha untuk, gak jadi idolanya gitu, jadi temannya, jadi sahabatnya, yang mereka lihat, oke, oh ya, selain main musik, di panggung sih, kita jadi star, penghibur, di luar panggungnya, kebalik lagi, jadi orang tua, waktu, waktu ibadah kita, ibadah, waktu berbuat baik, dan lain-lain sebagainya, mungkin itu, lebih, lebih dilihat, sama sobat padi, bahwa, oke, musik ini, kendaraan ya, kendaraan kita, untuk, melakukan, istilahnya, mengajak, menginspirasi orang, untuk, lakukan hal-hal, yang baik, sebanyak mungkin, selama kita, ada di sini, jadi, saya gak tahu, impactnya ke sobat padi, tapi, saya, berharap, contoh-contoh, yang baik ya, yang di, diberikan padi, itu yang, bisa di, ikut, dilaksanakan, yang gak baik, dibuang aja, ini kalau sekarang, dengan, dengan kepadatan, yang mulai tinggi lagi, padi, udah mulai beda juga, sobat padinya, masih, maksudnya, secara usia, gitu ya, kaget juga, kayak, waduh, ini ternyata usia-usia, yang sebenarnya, masih SMP, SMA, atau apa, gimana ngeliatnya? Iya, sobat padinya itu, ada yang bilang, saya, dari anak-anak, sampai punya anak, dengerin padinya, hal yang luar biasa, saya pernah bilang, sama Mas, sama teman-teman, pada saat, kita diminta, untuk bikin soundtrack, upin-ipin, saya bilang, sama teman-teman, logika aja, sederhana, kalau, bapak ibunya, dulu dengar kita, ya, waktu SMA, sekarang, mereka udah punya anak, paling gak, bapak ibunya, ngasih tau, anak-anaknya ini, denger lagu anak-anak nih, lagunya, sahabat selamanya, upin-upin, ini, jagoan bapak dulu, sekarang kamu dengerin, gitu, jadi kita, menembus generasi, itu, hal yang menyenangkan, karena, tapi, belum ini kan, belum ketemu sahabat padi, yang di generasi upin-upin, upin-upin kan, ada, ada juga, ada, salah satu festival, festival besar itu hari, saya lihat di, di Instagram, festival besar yang banyak, artis luar juga datang, wah, akhirnya kita bisa datang nonton, yang nyanyikan lagu upin-upin, dan itu memang, generasi milenial, mereka tau padi, dari lagu masa kecil mereka, dan mungkin itu, jadi jembatan, buat mereka lihat, ke belakang lagi, melusuri karya-karya padi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, oke, mas, kalau, sebagai, vokalis, apa rasa tanggung jawab, yang besar, apa rasa tanggung jawab yang besar, maksudnya ketika, gak bisa dipungkiri gitu, mas Fadli, adalah garda terdepan, padi gitu, secara, look juga gitu, apakah itu membawa tanggung jawab yang besar juga gitu, ketika, misalkan sebelumnya pernah berpikir untuk mundur, misalkan, dalam arti, itu sebenarnya juga teman-teman mas Fadli, ya pada akhirnya, menyangkut, mereka juga gitu, pernah berpikir disitu juga gitu, iya tanggung jawab besar pasti, saya, di album-album, kedua, ketiga itu, pada, itu di saat saya, apa, ada perang lah, saya bukan tipe orang yang suka di depan, oh gitu, iya, introvert atau, ada yang bilang gitu sih, introvert ya, saya gak tau, ambivert mungkin ya, aku lebih besar ke introvert, saya bukan tipe orang yang suka, muncul depan, atau suka, bicara, banyak hal gitu, apa maksudnya bicara, ya tampil di depan lah, jadi, di saat itu, ada, saya suka menyanyi, saya suka menyanyi, saya suka, apa, berkarya, oke, tapi itu jadi tabrakan, karena saya gak suka di depan-depan, makanya saya, itu satu hal yang bikin saya gak menikmati dulu, sekarang saya melihat, jadi tanggung jawab, oke, sebisa mungkin, intinya, niatnya, hari ini saya ingin, menghibur sobat padi, saya mau pastikan bahwa mereka pulang dengan hati yang senang, hati yang tenang, ini udah bukan tentang saya, tentang, ini tentang, bagaimana kita berlima, memastikan bahwa mereka pulang dengan hati yang senang, dengan bahagia, yaudah, selesai, jadi, udah gak bicara tentang, saya jadi frontman, atau apa, saya gak terlalu mau mikir, karena kalau mikir tanggung jawab itu, saya langsung, biasanya mau menarik diri ke belakang, oh, jadi, keluar sisi, keluar sisi, iya, kayak, waduh ini saya gak mau nih, saya gak terlalu suka, jadi, pusat perhatian gitu, bagaimana dulu, maksudnya, di umur berapa, tahu kalau, oke, aku bisa menyanyi gitu, maksudnya, orang menikmati aku menyanyi gitu, dari kecil aku, suka musik, bapak saya juga, pegawai negeri yang, suka, main musik roncong, jadi dari kecil, saya udah liat koleksinya, terus, saya suka musik, saya kuliah, main di kafe, tapi tidak menikmati suasana kafe nya, pada saat saya menyanyi, saya nyanyi aja, pada saat, jeda gitu, saya keluar, karena saya gak menikmati, saya bilang, saya main di kafe itu, ya karena saya, suka musik, suka main, main musik, tapi tidak menikmati suasananya, bukan, saya merasa, bukan bagian dari situ, tidak, tidak, ya bukan anak clubbing lah, jadi, kalau Anu, keluar, dan itu lanjut ke padi, di padi pun, pada saat padi diululul, kan saya, cenderung menarik diri, karena, oke saya, sudah nyanyi, selesai, dan saya kadang-kadang, terbebani, itu dibilang tanggung jawab, pada saat saya harus jadi frontman, kamu frontman, kamu harus depan, kamu harus gini, harus itu, ada resistensi, resistensi dari diri saya, saya gak mau nanggung ini semua, saya gak terlalu suka, gini saya, pengennya ambil satu bagian lah, berkarya, rekaman, dan dengar orang, orang suka sama itu, that's it, tapi ternyata ada yang lebih, akhirnya saya sudah dapat solusinya, oke, niatnya pokoknya, bagaimana caranya, membahagiakan sobat padi, membahagiakan orang yang datang, dan, oke tugas, sebagai sang penghibur, udah selesai, ini menarik juga sih, karena, aku sempat interview, Om Erwin Gutawa gitu, beliau kan banyak sekali, menghandle banyak penyanyi, di era 80-an, 90-an, sebagai produser, dan, arranger juga gitu, penata musik juga, beliau menceritakan, Januari Christie, Chris ya, ya banyak penyanyi-penyanyi legendaris, adalah sosok yang introvert, bahkan kalau rekaman, misalkan, lampu dimatikan, atau apa, ya dalam arti, ini, pengakuan Mas Fadli, menambah, pengetahuan baru lagi gitu, menambah informasi baru lagi gitu, kalau ternyata ya memang, sosok frontman, atau penyanyi besar pun, gak sepenuhnya, apa ya, pribadi-pribadi, yang suka, suka sorotan lampu, gitu-gitu ya, dibalik itu adalah, juga pribadi-pribadi, yang bisa aja pemalu, atau introvert gitu ya, ya Mas ya, ini fakta, fakta baru juga nih, terus, paparan musik pertama Mas Fadli itu, umur berapa Mas? dari kecil, kecil saya, kecil di kampung ya, di daerah, di daerah mana bisa di, namanya Sinjai, 240 kilo, dari kota Makassar, oke, di Sulawesi ya, ya Sulawesi, dan memang, ayah saya suka, koleksi, apa-apa, koleksi kaset, dan, dari situ saya, anu, paparan pertama, God Bless, Roma Irama, Roma Irama, itu yang saya gak bisa lupa, SMP, SMP kelas 2, oke, saya lihat, Soneta datang ke Sinjai, gitu, itu konser terbesar, yang pernah ada, oh, dan pengalaman nonton konser, yang paling berkesan, itu berapa Mas? itu kelas, kelas 2 SMP, oke, terus gimana? saya duduk paling depan, dan lihat, Roma Irama main, wah pas Judy, waktu itu albumnya, itu Judy, pengen jadi anak band, asik kayaknya, manggung, dan, orang semua senang, gitu, itu konser, yang tidak terlupakan, itu mungkin, jadi, trigger buat, saya, saya pengen, jadi musisi, seperti, di Roma Irama, saya besar dengan, Iwan Fals, God Bless, Roma Irama, dan, banyak, di daerah, di kampung saya, kan memang, masih banyak dangdut, jadi saya tahu, apa, Elia Kadam, Rita Sugiyar, saya, banyak dengar itu, dan memang, mereka orang-orang yang terbaik, untuk vokalis itu, terbaik, lanjut, jadi, mulai koleksi kaset, band barat pertama, saya dengar, dan mulai koleksi, Queen, mulai dari pop, Michael Jackson, Winnie Houston, Queen, George Michael, ya pokoknya, Bill Collins, itu, orang-orang yang penting, di masa kecil saya, yang, dan, menyanyikan lagu-lagu mereka juga, ketika itu, instrumen yang pertama kali, di belajarin apa? Gitar. Cuman, gitar gak bisa benar, karena saya kidal kan, oh oke, gak ada gitar kiri, kamu menyediainnya, gak bisa benar mainnya, belajar tetap, main gitar kanan. Berarti sekarang, Mas Wadi main gitar? Kanan, akhirnya, akhirnya gak ada gitar kiri. Tapi kalau sekarang main, misalnya kalau, kan dulu di Jakarta nih, udah banyak gitu, gitar kidal, kalau nyobain langsung bisa tapi? Bisa, bisa tapi gak selancar kanan, tapi kalau saya main bus, dulu SMA saya main bus, sama temen-temen saya, saya main bus kidal. Oh oke, Paul gitu ya berarti ya? Iya. Paul make up nih ya? Iya. Sampai sekarang pun kidal. Oke. Sering? Main bus, tapi kayak, kalau lagi sama padi gitu, iseng nih? Sama padi, kalau cek sana, Mas Rindra pinjam banget. Terus, kapan mulai menyadari kalau Mas Fadli adalah seorang yang cocok di sebuah band menjadi vokalis gitu? Iya, iya, iya. Dulu SMA itu, saya main band jadi pemain bass. Oke. Sekalian backing vokal. Ikutlah festival-festival backing vokal, tiba-tiba ada band yang besar di Makassar. Oke. Manggil saya, kamu jadi vokalis ya? Kita bawa Steelheart, She's Gone, Future World, Halloween gitu. Temen-temen saya kaget loh, kamu ngapain jadi vokalis? Dia, yaudah, saya ikutan, bantu mereka ikut festival. Dan, dari situ, temen-temen saya yang bilang, kamu cocok jadi vokalis? Kamu lebih cocok jadi vokalis dengan pada main bass dan backing vokal. Akhirnya, yaudah, saya jadi vokalis aja. Jadi vokalis, dan ke Surabaya, niatnya masih mau main bass. Saya bawa bass, di sana, ternyata pemain bandnya jago-jago. Gudangnya ya, Surabaya ya. Dan vokalis, zaman saya itu, kok, menurut saya, nggak ada yang masuk, kan ya. Nggak ada yang masuk. Kurang lah. Di situ, saya pikir, oke, saya jadi vokalis. Dan, orang-orang memang bilang, saya cocok jadi vokalis, katanya, yaudah, saya jadi vokalis. Yang menawari pertama, siapa tuh, waktu di Padi, berarti? Di Surabaya, dulu saya sama Ari. Saya menawarkan diri. Oh, gitu. Jadi, saya satu kelas sama Ari. Di Fakultas Ekonomi, Air Langgang. Kan, namanya anak kampung ya, dari Makassar, datang ke Surabaya. Saya memang mimpi, mau jadi pemain bassnya. Namanya pertama, Ari, saya bilang, saya bisa main bass, dan backing vokal. Oke. Saya bilang sama Ari, gitu. Saya lihat dia mainkan, wah asik nih, saya harus ketemu sama anak ini. Ternyata satu kelas. Oke. Nawarin dia, terus, ternyata, oke, Fad, gini, 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 pas mau latihan, pemain bass aslinya datang. Waduh, sorry, Fad, pemain bassku, balik lagi. Yaudah, nggak apa-apa, aku jadi crew aja. Kamu jadi backing vokal, Fad. Itu kerjaan pertama, jadi crew dan backing vokal. Yang lucunya, pas turun panggung ya, di Delta Plaza Festival, gitu, Surabaya, turun langsung, penonton itu datang ke saya langsung bilang, Mas, enak suaramu, Mas. Oh iya. Makasih, 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 Jadi, itu yang, akhirnya saya bikin band sendiri, di kampus juga, enggak bareng sama Ari, bikin band, dan saya jadi vokalis. Tapi untungnya orang tua support ya, Mas, untuk? Orang tua support, selama kuliah, jalan terus. Oke, nah, ini menarik juga, Mas Fadli, ayahnya sempat menjabat sebagai bupati ya, di, tahun, era 90-an ya. 80-an. 80-an? Iya. Nah, itu gimana, apakah dulu sempat kan, identiknya gitu, kalau misalnya orang tua PNS, anaknya, PNS juga lah gitu. Terus tiba-tiba, Mas Fadli nge-band gitu. Gimana orang tua? Iya, orang tua itu, orang tua saya, yang penting satu, kamu lakukan apa, mimpi-mimpimu, yang penting kamu tanggung jawab sama itu. Saya enggak diarahin, awalnya, Bapak saya kan, saya SD kelas 3, Bapak jadi bupati ya. Sampai saya besar, sama SMP, saya memang berpikir, setelah, Oh My Rahma itu, saya pengen, kuliah sambil bermusik. Oke. Ceritanya panjangnya ini, saya pengen cerita. Karena fokusnya ke musik, SMA saya main band ya, nge-band, bikin band, sama sahabat-sahabat saya, namanya, Slammers. Slammers. Terus, lulus saya juga, salah satu ya, lumayan lah, dapat, waktu itu, PBUD, penjaringan bibit unggul daerah. Waktu itu, saya ditawarin di UGM, hubungan internasional. Saya langsung bilang, waduh, ini bukan kota impian saya, kota impian saya dua, Bandung dan Surabaya. Oke, kenapa? Di sana ada pass band, di Bandung ya, di Surabaya ada, ada dewa, ada bumerang gitu ya. Kota yang, jaman tahun 93 itu hidup banget gitu. Oke. Musiknya. Dan, jognya gak termasuk di dalamnya, makanya, jatah saya, saya kasih ke teman saya, saya gak mau, yang, kamu aja yang ambil jatah. Oh gitu? Iya, jatah saya. Saya mau, ikut, akhirnya ikut UMPTN, tes, satu Unair, satu Parahyangan, hukum di Bandung. Alhamdulillah, dua-duanya lulus, tinggal milih nih, Bandung atau Surabaya gitu ya. Dan akhirnya, ya saya ngambil yang negeri lah. Eh, ambil Unair dan, iya, dari situ, sejarah dimulai. Itu jodoh juga sih, ketemu Pak Adi tuh jodoh. Awalnya dari Ari, dan lanjut lah dari situ. Tapi akhirnya lulus ya mas? Lulus. 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 Pegang lulus sih istilahnya. Lolos ya. Lolos. Gimana? Saya, ya fokusnya ya, saya sebenarnya, selesai kuliah itu, semua teori ya, tiga setengah tahun sebenarnya. Oh gitu. Cepat. Tapi tiga setengah tahun lagi, skripsi. Dua tahun lah, dua tahun lebih gitu. Dua tahun lebih. pastikan. Udah rekaman, karena fokusnya ke Pak Adi, jadi saya, gak ngerjain skripsi. Sampai diancam sama bapak kamu, tahun ini kamu gak maju, ujian, skripsi, kamu gak wisudah, kamu pulang. Waduh, baris saya kencangin lagi. Teman-teman, itu pada saat Pak Adi promo, album pertama. Kan tapi bapak tau kan? Single, single. Tau Mas Fadli, udah disainin sama label, segala macam. Kenapa masih ada? Ya, orang tua kan gitu ya, pendidikan nomor satu. Oke. Setelah kamu lulus, terserah, gak mau apa-apa. Jadi, itu kayak, injury time saya, ngerjain dan, akhirnya selesai juga. Makanya saya bilang lolos, karena, dua setengah tahun sendiri itu, skripsi. Cuman satu mata, cuma satu mata kunci. Tapi, yang gak lolos banyak di Badi? Yang gak lolos ada satu orang sih. Siapakah dia? Coba tembak. Kalau yang barengan di UNR, semuanya. Jadi, Mas Rindra, Mas Piu, Mas Ari, Mas Yoyo. Mas Yoyo dari Pancasila kan, balik ke ekonomi. Oke. Jadi, kita memang sekampus ya. Dan maksudnya, lulusnya juga barengan gak? Iya, Mas Piu, tiga tahun di atas saya. Justru saya, skripsinya bareng sama Mas Piu. Saya termasuk yang cepat. Cuman dia langsung ngerjain. Sebelum Padi jalan, udah dikencengin langsung selesai lulus gitu. Saya, wah santai dulu lah tinggal skripsi. Tapi bener ya Mas, kalau misalnya dilihat dari karakternya, sebenarnya anak-anak Padi itu, secara gak langsung emang, bertanggung jawab juga gitu ya. Maksudnya bukan tipikal, anak band yang, selebor gitu. Maksudnya, udahlah, cuek gitu. Bapak, ninggalin ini, ninggalin ini, segala macem. Masih ada hal-hal kayak gitunya ya. Orang ini bertanggung jawab ya. Gimanapun, kita masih tanggung jawab sama orang tua itu besar banget. Maksudnya kita dididik dengan baik gitu. Jadi, tugas seorang anak adalah membahagiakan kedua orang tuanya. Pokoknya pakai toga artinya. Nah, ada fotonya. Udah deh berarti fotonya. Setelah itu saya bilang sama Bapak Ibu, saya udah lulus ya, sudah bisa ya. Terserah sekarang kamu. wujudkan Mimpung dengan senang hati. Kita support. Nah, kalau zaman-zaman itu ada gak sih cerita-cerita menarik juga? Maksudnya ketika masih merintis Padi itu sendiri gitu. Banyak sih yang menarik. Terutama pada saat Yoyo bergabung ya. Oh, sempat tanpa Yoyo ya sebelumnya? Iya, jadi sebelumnya bertiga. pertama Mas Ari sama Mas Piyu yang apa mau bikin satu proyek rekaman. Oke. Sama Mas Rindra akhirnya bertiga. Saya ini bantuin sebenarnya. Saya punya tanggung jawab, saya punya band di cafe namanya Mas Serki. Saya serba salah gitu. Teman-teman saya di Mas Serki mau rekaman. Sementara saya sendiri melihat saya memang mau ngafe aja nyari ilmu, nyari pengalaman. Saya pengen rekaman sama Padi. Cuman saya kan waktu itu masih sungkan. Jadi saya bilang sama teman-teman di Padi saya cariin deh kalian vokalis. Biar saya yang bantu cariin vokalis. Cariin ini. Luker ya? Iya. Gak ada yang cocok. Gak ada yang cocok. Mereka maunya saya tetap. Oke. Akhirnya ya saya bicara lah baik-baik bahwa ya saya ingin rekaman dengan Pak Adik ke teman-teman. Dan pas Yoyo masuk itu tiba-tiba muncul. Mas muncul. Yang muncul itu adalah kalau Yoyo jadi bergabung ini gak ada yang bisa tahan nih Ben. Kecuali memang Tuhan gak berkenak ya. Itu maksudnya ada semacam ada keyakinan muncul tiba-tiba. Ini kalau band ini jadi nih kita berlima berlima ngumpul ini jadi nih Ben. Gak ada yang bisa tahan. Kecuali memang Tuhan sendiri Allah sendiri gak. Kenapa? Maksudnya baru awal belum mau mulai berpikir seperti itu. Iya. Ya itu yang saya bilang hal yang unik ya. Aneh. Saya rasa kadang-kadang ya saya percaya feeling. Feeling itu yang kuat banget pada saat lima orang ini terkumpul. Karena keras-keras maksudnya karena apa bisa sampai potensinya ya potensi lima orang ini luar biasa saya lihat potensi untuk membuat satu band itu besar banget dan passionnya energinya besar banget untuk membesarkan Pak Adini. Maksudnya dari awal ketemu feelingnya udah ini bakal sesuatu yang bakal sesuatu yang besar. Kecuali mungkin awal semesta bergendak lain. Kalau sudah tidak mendukung ya kita bisa tapi kalau manusia gak ada yang bisa tahan. Kalau urusan manusia gak bisa karena saya lihat energi kita nyambung ya menyatu. anunya bulat gitu. Solid. Ya solid. Dan waktu itu sempat terpencar juga ya kalau yang saya pernah baca ketika Mas Piyu mungkin lebih dulu di Jakarta terus membagi tugasnya juga begitu apik lah ya gitu. Iya. Iya Mas Piyu ke Jakarta kadang sama Mas Ari kadang sama Mas Pindah saya fokus ini kerja skripsi tapi mundur-mundur ya. Dan Mas Piyu di Jakarta kita aransemen banyak lagu Mas Piyu biasanya datang kayak lagu sobat lah dia ada kirim pakai kaset terus kita aransemen semuanya ya sembari jalan tapi itu lama juga 8 bulan 8 bulan kita baru dapat kontrak itu pun yang inditen itu ya itu mungkin sekitar 96-an ya 97 ya 97 kita jalan gitu nawarin dan label terakhir yang menerima padi nah itu gimana ceritanya udah masukin keberapa label hampir semua label hampir semua label menolak padi Mas Piyu udah selesaikan dia jadi dia di Jakarta jalan nawarin demo kita di Surabaya aransemen musiknya kadang sama Ari juga dari semua label ya cuma satu label yang masih inget tanggapan-tanggapan label itu kan saya masih menyampaikan ke anak-anak eh ini kita ditolak ada yang legendaris ada satu label besar gitu di titip padi ini demonya kita empat lagu terus waktu datang lagi kasihnya masih tetap di tempat yang sama di ruangannya ANR-nya wah gak didengar gimana pak pak di oh saya yang mana ya yang ini waduh ini nama bandnya aja pak gimana makanan orang sus itu aja tapi itu jadi trigger buat kita oke dia belum dengar isinya oke dan dia langsung ngejudge tapi disitulah kita buktikan bahwa ya tidak seperti yang dia pikirkan itu bukan bikin kita sakit tapi kita justru lebih semangat untuk ngasih tau bahwa kita bukan bukan ya tidak tidak seperti yang dia pikirkan lah kami ini punya potensi tapi dia gak dengar langsung ngejudge aja itu tapi mas Aldi dengar sendiri tuh iya itu enggak yang berat yang berat sama mas Pius sama mas Ari oke nah kalau gak salah kan sempat ganti nama ya sebelumnya itu kan bukan Pak Aldi ya kalau Soda itu Soda ya sebelumnya nama gak sempat lama sih jadi waktu kita cari nama itu nah itu gimana cerita waktu cari nama rapat dimana namanya apa ini bandnya di Surabaya rapatnya di Surabaya oke rapat saya ngusulin cuma satu pokoknya namanya Indonesia oke saya gak mau nama nama bahasa Inggris gak mau gak suka saya kita ini orang Indonesia ngumpul lah banyak ide-ide tiba-tiba yoyo bilang gimana kalau namanya Padi oh aneh juga aneh tapi bagus aneh tapi bagus oke akhirnya cepat tidak pakai lama langsung kita sepakat oke nama bandnya adalah Padi logo siapa yang terima saya yang bikin logo itu bapak saya itu salah satu peninggalan oh karya peninggalan almarhum disitu saya lihat dukungan dari orang bapak saya itu hobinya banyak fotografi jurnalis juga sketch juga arsitek juga musisi juga dan pamong juga di pemerintahan juga dari pemerintahan juga jadi saya ngambil satu hobinya aja dan pada saat Padi keluar single bapak saya diam-diam nge-fan juga sama Padi beliau kan punya meja kerja oke disitu di meja kerja beliau bikin lambang Padi yang seperti padi lambang pertama cuma memang sketch ya sketsa dibikin akhirnya kakak saya ambil dibawah lah ke temannya dirapihin di komputer dan itu saya bawa ke Padi ini lambang ya ini Padi oke oke anak-anak setuju karena seperti batang Padi kan memang awalnya dulu lengkap dengan bulirnya di atas bulirnya ya 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 bukan sekarang kayaknya masih dipakai mas ya buat yang di instagram ya cuman ada dua ya yang satu yang huruf kapital ya P ada berapa kali perubahan Padi ada tiga kali apa alasannya ya anu aja refreshing aja penyesuaian aja tapi pada akhirnya kita kembali lagi ke lambang Padi yang sebenarnya tulisan kuning dan seperti batang Padi apa komentar sang ayah ketika logonya dipakai anaknya seneng aja tapi ya begitulah ayah saya orangnya tipe orang yang tidak membangga-banggakan dia cuman bilang di bandmu yang saya paling suka adalah yoyo pukulan ramnya luar biasa terus anak sendiri biasa tapi saya tahu bapak saya bapak saya suka sama Padi kemudian terakhir sempat ada momen nonton Padi dan ayah saya enggak sempat nonton Padi karena masa dari sepanjang jalan sepanjang jalan break beliau nonton di televisi karena waktu itu sudah ada penyakit jantung yang banyak di rumah jadi di meja kerjanya aja tapi yang sebagai anak saya seneng banget karena di akhir-akhir masa ayahnya saya bisa membuat beliau bangga gitu dengan apa yang saya lakukan bahwa apa yang saya buat dengan Padi ini ternyata ternyata sesuatu yang apa berarti saya bisa ya istilahnya kalau anak bisa membanggakan orang tua itu lebih dari cukup kita enggak bisa ngasih apa-apa dan Alhamdulillah saya senang banget bisa membuat di akhir-akhir masa hidupnya saya membuat beliau bangga melihat anaknya oke anakku enggak jadi pegawai negeri tapi jadi sampai ada Garuda emasnya diulang mudah-mudahan suatu saat ini ada anakku yang lanjutin jadi pemimpin saya udah bilang saya enggak mau saya mau jadi anak band saya mau jadi musisi yaudah enggak apa-apa tadi sambil ngomong ada berapa bersaudara Mas Padli ada empat ada yang meneruskan pemerintahan tidak ada tidak ada bapak saya itu termasuk idealis orang yang idealis saya melihat beliau bagaimana namanya integritasnya komitmennya untuk Anu dan banyak hal-hal yang tidak nyaman tidak nyaman juga saya bahas disini maksudnya bapak saya idealis banget sampai sempat minta pensiun di ini oke ya mungkin karena banyak yang bertentangan dengan nurani seperti itu ya di pemerintahan makanya saya bilang sama bapak saya saya ini dari kecil dididik hidup ideal gitu maksudnya dengan prinsip dan saya gak mau masuk disitu karena biar bagaimana kalau bertentangan dengan nurani pasti iya gak ada gunanya kita mengerjakan sesuatu gitu jadi ya saya memutuskan saya gak gak tertarik pernah ada di momen ketika padi itu sendiri bertentangan dengan nurani mas padi kan karena ya kita sama-sama tahu gimana hidup di industri musik yang ada tekanan ada gak bertentangan sih saya aja yang yang selalu melihat idealnya oke pada saat padi tidak dalam bentuk ideal saya marah marah maksudnya reaksi lah sama itu tapi saya gak pernah melihat padi itu bertentangan hati nurani caranya mengerjakan padi caranya membawa padi atau mengandung itu itu masalah teknisnya itu yang saya gak setuju kadang-kadang oke kadang-kadang saya ada pertentangan disitu tapi kalau padi sendiri gak nah hidup sebagai anak yang anak bupati gitu ya terus mas fadi sedikit atau banyak tentu tahu gitu tentang pemerintahan bagaimana seorang pemimpin terutama memimpin ya pemerintah lah ya bukan hanya sekadar memimpin keluarga gitu apakah hal-hal itu visi-visi itu juga kadang terbawa juga ketika berkarya misalkan mas Fadli lebih ingin menyorot hal-hal yang isi sosial politik misalkan ya mungkin kalau di padi ada juga di musik kimia juga ada kalau di musik kimia judulnya merdeka sampai mati oke itu ya hal yang bukan bicara tentang isunya ya tentang prinsip bahwa kita terlahir merdeka dan sampai mati kita merdeka oke intinya gak ada apa namanya hal yang benar ya harus seperti itu gitu walaupun kita bisa bicara dengan baik berbat berdiskusi dengan baik tapi tetap harus begitu itu banyak mempengaruhi sih tapi saya termasuk orang gak tau idealis atau apa gitu cuman saya selalu hidup dalam berpikir dalam hal-hal yang ideal menurut saya makanya kadang-kadang jadi reaktif kalau ada hal yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan hal yang harusnya terjadi gitu menarik juga kalau ngomongin musik kimia saya masih ingat ketika album musik kimia album album penuhnya bukan IP-nya sempat rilis album IP ya nah album penuh ketika album penuh itu rilis mas Fadi sempat mengeluarkan statement bahwa itu adalah album terbaik yang pernah mas Fadi rekam bagaimana ketika sekarang Fadi melanjutkan perjalanannya lagi dan rekaman apakah masih sama statement itu kalau musik kimia itu saya banyak banyak mimpi-mimpi yang mungkin tidak terwujud di Fadi saya bisa buat di Fadi maksudnya saya suka yang konsepnya kolaboratif eksperimental dan partisipatif itu tipenya musik kimia kita tidak bicara kita berempat saja tapi ayo sebanyak mungkin ada fans yang mau bikin artboardnya ada yang mau benar-benar kita kayak spons kita menyerap apa saja masukkan terbuka ya sebagai sebuah band yang terbuka itu menurut saya itu terbaik buat saya karena kalau sesuatu yang dikerjakan bersama-sama benar-benar banyak kepala yang masuk situ itu akan jauh akan jadi ideal bukan bicara tentang bukan hanya bicara tentang lagu-lagu yang ada ada teman-teman dari banyak macam latar belakang musik kita udah bersahabat sejak lama dan akhirnya kolaborasi di dalam musik itu luar biasa tapi tetap terbuka kemungkinan bahwa sebenarnya bahkan ada lagi album yang bisa membuat mas Fadi terkesan lagi harus selalu gitu harus selalu gitu terus sekarang kita masih istilahnya masih lapar juga maksudnya lapar untuk berkarya di Padi pun begitu masih banyak yang mau dikeluarin ya kemarin saya lihat ada respon tentang single kita yang akustik kok gak padi banget ini tunggu aja masih banyak pelurunya masih banyak masih banyak mau ngelibatin mas Stefan juga buat mixing mastering iya bisa suatu saat bisa oke kita itu kerjasama dengan Stefan dari album awal 1 sampai 5 5 album itu kecuali album 3 album 3 kita mixing di Australia tapi Stefan itu memang dari awal Padi gitu jadi tau betul ya mas ya dan dia tau betul dia sempat di album kedua kita sama-sama ngakuin bahwa dia lah produser yang sebenarnya oke produser album kedua ya Stefan Santoso oke album pertama Stefan Santoso juga album ketiga keempat kelima baru dia mixing dan mas dan bahkan mas Stefan juga bertanggung jawab di bukan hanya Padi ya band-band Sony pada masa itu ya termasuk si Lone 7 juga gitu ya iya dia ya musisi yang luar biasa sahabat yang baik juga guru juga saya bilang guru oke karena dia secara teknis ngajarin kita ya ngajarin kita bagaimana kita audio maksudnya teknis audio audio dan produksi suara ya oke dia membuat semuanya jadi lebih simple dan bertenaga gitu oke mas ngomongin soal Indonesia hari ini saya terkesan juga dengan karya-karya mas Fadli terutama bersama Musik Kimia gitu banyak ngomongin soal perbedaan hidup dalam perbedaan sementara pesan itu yang sebenarnya sangat-sangat relevan untuk menjawab apa yang menjadi masalah di Indonesia pada hari ini gitu bagaimana mas Fadli melihat ketika konflik Sarah jadi pemecah Indonesia gitu bagaimana melihatnya yang pasti sedih Indonesia ini kalau kita bisa sama-sama dewasa gitu ya melihat kan selalu orang bilang ini konflik horizontal dan selalunya wah banyak banget ini saya gak tahu bagaimana cara anunya yang pasti saya kagum sama terus terang kagum sama generasi Z yang saya bilang oke bukan kagum kaget juga dan kagum bagaimana cara mereka merespon selalu harus ada fungsi kontrol di negara ini oke dan mahasiswa tetap jadi garda depan saya angkatan 9 angkatan reformasi ya melihat tetap harus ada fungsi kontrol karena trias politika itu bukan sesuatu yang ideal menurut saya tetap harus ada ada fungsi kontrol di luar dari trias politika ini dan begitulah kebanyakan urusan politik ini yang membuat masyarakat tidak tidak diedukasi untuk jadi bangsa besar gitu maksudnya hal-hal yang sederhana kayak saudara-saudara kita yang mahasiswa Papua yang dianu saya gak mau terlalu jauh masuk ke dalam maksudnya hal yang kecil akhirnya jadi besar karena apa dari dulu kita tidak diedukasi bahwa berbeda itu hal yang biasa itulah yang membuat kita kaya coba kita datang ke Cina semuanya mirip kita datang ke Arab semuanya mirip datang ke Afrika semuanya mirip kita yang paling kaya mau lihat orang Indonesia yang kaya orang bule kaya orang ada semua ada semua bahasanya paling banyak budayanya yang paling banyak kalau kita sadari itu aja kita sebenarnya bangsa paling kaya di dunia dari diri kita aja kita sudah punya itu cuma kita tidak diedukasi tidak diedukasi bahwa berbeda agama berbeda kulit berbeda cara berpikir berbeda kultur adalah kekayaan kita sayang sih ketika itu dibenturkan gagasan-gagasan itu dibenturkan ke diri Mas Fadli sendiri sebagai seorang yang mungkin bisa memengaruhi banyak sekali orang-orang Indonesia sebagai musisi sebagai vokalis apa yang sebenarnya ingin Mas Fadli lakukan yang saya ingin lakukan sebenarnya apakah menulis lebih banyak karya yang ke arah sana atau karena kan bukan hanya menulis karya mungkin bicara lagi dan bicaranya harus istilahnya berjamaah bersama-sama ada tempat musisi sama-sama kita kasih tahu bukan bicaranya kita satu Indonesia kita satu kita kasih tahu bahwa kita ini kaya kita kaya dengan perbedaan perbedaan itu membuat kita berbeda dengan bangsa yang lain tidak ada orang yang lebih di atas ataupun di bawah disini kita bukan kita ini saudara gitu solusinya sih harus bicara sama-sama kalau cuman seorang Fadli bicara gak ada apa-apa tapi sempat ngelakuin gak masih sering melakukan gak saya pernah beberapa kali melihat Pak Adi dan Musik Kimia pesan-pesan Mas Fadli selalu kadang menyampaikan di salah-salah lagu atau apa soal hal-hal seperti ini masih terus dilakukan masih kita iya intinya satu kita apapun yang terjadi kita saudara oke iya apapun yang terjadi kita saudara kita percaya kita sama-sama dari satu nenek moyang gitu bayangin dari situ aja kita harusnya udah malu bicara siapa yang lebih tinggi siapa yang lebih rendah siapa yang lebih mulia siapa yang lebih anus siapa yang lebih tidak ada jadi itu sih yang harus dikasih dan saya berharap generasi yang sekarang lebih aktif terus terang saya senang dengan apa yang dibuat oleh generasi sekarang iya secara anu ya maksudnya saya gak tau bukan politik saya gak bicara politik pergerakan aja pergerakan bahwa masih ada energi untuk meluruskan gitu itu saya kagum kaget dan kagum oke tapi saya gak suka kekerasannya oke bukan kekerasannya yang kita suka adalah orang masih punya hak untuk bicara apa yang dia bilang dia anggap kebenaran dengan data-data yang dia punya oke ya secara menggunakan kepala dingin juga ya gitu ya oke nah kalau ngomongin karya-karya yang pernah mas rilis gitu baik bersama padi atau musikimia apa yang karya mana yang paling berkesan tanpa mengesampingkan karya yang lain gitu dalam prosesnya mungkin atau dalam gak tau kenapa selalu dapet feelnya ketika membawakan lagu yang mana ada ada banyak tapi mungkin yang saya suka kalau lagu favorit sepanjang masa begitu indah oke tapi kalau yang saya suka gitu pengerjanya itu hitam oke yang cukup rock banget juga saya kadang-kadang pikir bagaimana caranya kita mengalirkan energi stress depresi bicara tentang kematian dan bicara tentang hal-hal yang menggelisahkan kita ke dalam karya dan di hitam itu saya rasa ter apa tersampaikan dengan baik dalam satu karya ada ada masa-masa ya kalau padi kan kuat dinamikanya itu salah satu karakternya dan yang kesannya di bagian tengahnya lagu hitam itu benar-benar bingung seperti Ari bilang saya bingung ini mau diapain lagu dia langsung muncul dengan ide yang sebenarnya stres gak tahu mau bikin apa yaudah sekalian kita hancurin disini ya gimana caranya ini berbeda dengan yang sempat notasi sebelumnya ngeslep-ngeslep juga ya mas Rindo ya disitu ya dan itu jadi ya mungkin gak sebesar paranoid android tapi saya anggap itu salah satu lagu yang pesannya tersampaikan untuk untuk gambarkan apa semua perasaan-perasaan bagaimana kita emosional ya emosional kita spiritual karena itu memang berdasarkan kisah spiritual juga jadi gimana proses penulisan emang saya cerita sama Piyu sama Mas Rindra waktu itu saya terlambat berangkat ke Papua oke dan anak-anak sudah sampai di Papua itu pesawat kita harusnya mendarat di Timika turunnya di Biak itu udah mau jatuh pesawatnya oh gitu iya dan itu semua orang sudah sebut nama Tuhannya ini yang Mas Faddy apa rombongan saya dengan Rindra bertiga saya Rindra dengan ada road manager Mas Lexi sisanya disana iya terus pesawatnya pesawatnya turbulence atau bukan hanya turbulence Mas jadi kita saya pas disamping saya pesawat itu udah hitam makanya judulnya hitam itu betul-betul hitam dan pekat sampai gak bisa lihat sayap pesawat dan itu siang hari wah siang hari benar-benar di Papua itu kalau gelap benar-benar gelap bukan gelap mendung kita masuk kayak malam gitu kayak malam kayak malam dan itu siang hari dan pesawat udah goyang-goyang gini anaknya Rindra mau lahir kan saya ini pesamping Rindra udah menangis anak pertamanya mau lahir saya udah wah ini benar kita itu kalau saat begitu semua doa yang kita apal biar doa makan juga kita baca dan ini peristiwa spiritual saya waktu yang saya saya pikir itu yang saya pikir kalau saya mati sekarang saya sudah siap belum ya ada berapa banyak yang hal yang baik saya bikin saya ini kayak masih banyak berkeluh kesah banyak depresi dan saya merasa gak ada artinya masih belum ada artinya dalam menjadi orang yang bermanfaat dan pada saat ya Alhamdulillah saya cerita ke anak-anak kita bikin lagu ini benar-benar cerita tentang itu cerita tentang oke aku masih terus melayang bersandingkan langit hitam masih melayang terus melayang itu gak ada pijakan di atas pesawat dan berapa menit kurang lebih 20 menit ya 20 menit apa yang mas lakukan ketika benar-benar mendarat terus keluar bersama Rindra gitu ya pas sujud syukur dulu kita masih ada masih ada umur ternyata masih ada kesempatan masih ada kesempatan terus kalau tapi jarang dibawakan ya hitam ya jarang kenapa? biasanya kalau capek kalau energinya curanmor curanmor baru kita bawain oh terus bagian encore memang siapa? oke kalau begitu tidak gak bosen mas Marli karena pasti dibawakan itu gak mungkin gak kayaknya gak bosen sih seneng aja karena gambaran saya tentang Pak Adi seperti itulah dia tidak dia Pak Adi gak jadi musik yang klasik maksudnya musik 90an tapi gak terasa tua karena di lagu begitu indah ada sisi modernnya ada riffnya Ari terus beat yang tidak umum dan notasi yang unisex saya bilang bisa dinyanyikan laki-laki dan perempuan dengan nyaman saya ambil satu apa apa namanya nada rendahnya dan nada tingginya satu apa ya dan sesederhana itu dan gambaran ya gambaran Pak Adi saya anggap ada di begitu indah melodi pi yang sederhana lirik yang sederhana itu yang menjadi blueprintnya Pak Adi bahwa ya ada yang bilang ya Pak Adi mungkin musiknya udah tua tapi gak kerasa tua banget lah masih masih bisa di sekarang 2030 jadi teman kenangan masih bisa kalau yang pas rekaman juga emosional atau ada juga mungkin yang ada sih apa yang cerita-cerita yang di alum ketiga yang lagu apa cahaya mata ya ya itu saya menyanyi dengan melankolis menyanyi dan melankolis karena yang saya teringat seminggu setelah anak saya lahir bapak saya meninggal jadi saya melihat kayak ada yang pergi dan ada yang datang dan pada satu waktu saya melihat anak saya saya nangis karena saya lihat anak saya itu mirip dengan kakeknya gitu jadi ya itu dan kita menulis cahaya mata itu tentang bagaimana sosok yang baru yang datang ini anak kita cahaya mata Nur Aini membahagiakan kita tapi dalam bentuk yang melankolis melankolis karena saya menyanyikan saya teringat ayah saya almarhum dan saya teringat anak saya itu yang melankolis dalam proses penulisannya sendiri penulisannya sederhana ya Mas Piu bikin lirik saya bikin notasi saya pengen ini nuansanya Disney kayak Disney lalabai buat kalau kita tidur dengan gaya kayak Jeff Buckley saya banyak banget album ketiga banyak terpengaruh Jeff Buckley dan Radiohead ada kalau album berarti mungkin kalau disederhanakan ketika album pertama itu meledak album kedua adalah bagian dari eksperimen padi dan album ketiga itu sebagai perjalanan spiritual menyikapi apa yang telah kalian dapat agak egois karena oke album kedua udah gede banget sekarang kita bisa bikin apa yang kita mau aja pokoknya semaksimal mungkin kita blongin aja label juga udah lampu hijau banget setelah kesuksesan makanya banyak yang kecewa karena kita gak bener-bener kita mau berusaha se se selepasnya kita mau bicara ini memang bukan tema yang umum bukan tema yang menarik tapi ya ini yang kita rasakan masa kita berusaha cerita tentang hal cinta-cinta yang kita rasakan ini lagi melankolis ini lagi pernah kepikiran solo gak sih mas? enggak mas sama sekali masa sih? saya gini banyak yang nanya ini nih ya disempat saya bilang gini saya udah banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa dengan padi dan tambah lagi dengan musik kimia kalaupun saya mau bikin album solo album solo itu saya album solo saya itu adalah album islami album rohani album religi itu yang saya mau bikin saya gak berpikir mau bikin album solo di lagu-lagu yang top rock gitu ya di industri yang seperti itu kenapa pengennya album rohani? ya kalau album rohani memang salah satu mimpi saya terbesarnya sampai sekarang belum terwujud kenapa? kan bisa aja tinggal telepon produser enggak saya pada saat sama Mahir Zain waktu itu ya oke sampai teman-teman juga support kenapa gak bikin album solo saya berpikir sederhananya begini teman-teman juga mendukung kalau saya bikin album solo pada saat itu mungkin ini pikiran saya sendiri aja saya butuh 2 tahun dan 2 tahun itu saya gak ngajak teman-teman saya sementara padi vakum gitu oke saya sama teman-teman saya sama Mas Rindra Mas Ari Mas Yoyo gitu pada saat kalau saya bikin album solo minimal 2 tahun saya butuh untuk jalankan dan 2 tahun itu panjang saya gak mau sahabat-sahabat saya berjuang dari sama-sama jadi player pengiring saya saya gak mau oke saya gak mau jalan sendiri juga karena padi gak ada padi gak jalan musik kimia belum jalan jadi saya gak kepikiran solo pada saat Pak di vakum banyak banget tawaran cuma saya pikir kalau saya jalan sendiri saya pasti akan fokus mikirin diri saya sendiri oke dan itu bukan sesuatu hal yang menyangka saya suka semuanya pokoknya kerjanya berjamaah aja bareng-bareng saya bangga dengan dengan kebersamaan tapi stok lagu banyak yang sendiri lumayan banyak oke lumayan cuma yang menikmati istri atau siapa yang lagu-lagu karya sendiri yang belum dipublishin kalau lagu pop yang sendiri gak ada saya gak berpikir oke kerata-rata memang buat padi oke tapi stoknya ini memang konsepnya sama teman-temannya ada opik disitu ada sahabat-sahabat saya dari Sulaiman berarti sebenarnya tinggal tunggu waktu aja mas ya untuk untuk rilis ya ya iya mudah-mudahan yang pasti itu kalau pribadi itu impian saya salah satu impian yang besar juga kalau impian bersama padi apa ya impian bersama padi jadi sang penghibur ya terus berkarya karena kita seorang seniman atau musisi adalah karya oke terus berkarya ya gak usah mikir terlalu ribet lah maksudnya oke kita harus jadi anak muda nih biar kita gak mengalir aja ya seperti bikin kue lah kadang kuenya gak enak ya kita coba lagi bikin kue siapa tau jadi enak karena saya pikir kita punya standar gitu enaknya 5 orang ini ada standar enaknya ada standar kalaupun mungkin kurang enak di orang-orangnya ya gak apa-apa kita coba lagi itu nyari-nyari enak 5 orang itu susah gak mas cepet sebenarnya cepet mas saya pakai mas Rinda aduh aku kayak kurang nih kurang serak atau masih yoyo gimana tuh cepet cepet karena kita sama-sama dari dulu di musik itu mau saling mendengarkan gak ada yang dominan kalau di dalam musik itu gak ada yang dominan oke jadi dan terbuka sama ide-ide yang yang ya di luar ranulah di luar hal yang umum gitu kita suka hal-hal yang berbeda gitu walaupun tidak terlalu ekstrim ya oke terakhir nih mas Fadli mendengarkan gak musik-musik yang saat ini sedang didengarin orang-orang juga gitu musik Indonesia musik Indonesia iya iya dengerin gak terlalu banyak gak terlalu banyak dengerin tapi dengerin ya yang yang muncul-muncul aja kayak apa World 20 yang baru-baru oke World 20 Apus Akata terus Jason Ranti oh Jason Ranti dengerin dengerin juga gimana ngeliat ya dengan lirik-lirik yang ya straight forward jadi seneng orang-orang menurut saya Jason Ranti itu orang genius memang dia punya dunia sendiri punya cara berpikir sendiri dan itu hal yang hal yang luar biasa ya orang bicara apa yang dia suka apa yang dia gak suka dengan terbuka gitu oke itu sempat interview juga iya saya lihat nah optimis dengan masa depan musik Indonesia optimis lah musik itu dengan talenta-talenta dengan industri hari ini Indonesia gak bakal kehabisan gak akan kehabisan talent ya bakat-bakat itu gak akan kehabisan Indonesia itu selalu ada seperti lagunya One Falls satu-satu ada tumbuh di Mekar seni berganti karena dan anak-anak di Indonesia juga makin terbuka ya orang-orang pendengar musik makin terbuka mendengarkan musik Indonesia jadi kita gak pernah gak bakal pernah stuck sih saya yakin tapi kalau yang band yang tua pergi ya wajar gitu sama seperti band-band yang baru muncul tapi gak bakal berhenti saya optimis sih tapi kalau bicara regulasi udahlah gak usah taruh pinggir aja regulasi do it yourself aja udah pembajakan gitu-gitu udah udah lah udah gak terlalu mikirin ya gak mikir karena ya apalagi jaman mas Padli album 2, album 3 itu kan lagi kenceng-kencengnya pembajakan udah gak terlalu ini ya gak mikir sih yang paling penting adalah pada saat saya tua anak cucu saya lit oh kakek saya seniman dia punya dia punya album ada sesederhana itu aja sih mimpi saya jadi musisi bukan sesederhana itu aja oke ada karya yang dia buat dan itu itu hal yang sederhana untuk menjadi seorang musisi oke terima kasih terima kasih mas Padli terima kasih banyak sorry anu muter-muter eh mas ngomong-ngomong aku pernah denger nih isu waktu Fadli ya sorry waktu Fadli Pak Pak sempet kita sempet ditawarin untuk manggung di sebuah private acara private di Malaysia kalau gak salah dengan bayaran yang fantastis tapi tetap gak mau itu bener gak? saya udah lupa yang pasti yang pasti oh iya padi vakum terus mau dibawa nama padi enggak memang gak jadi tuh karena ini bukan bicara bukan tentang uang nah itu masih di interview padi beberapa ada yang skeptis gitu menganggap kembalinya padi itu urusan itu segala macem nah mungkin bisa sekalian di iya padi padi kalau saya pribadi melihat padi itu tentang persahabatan bukan tentang uang bagaimana menjaga persaudaran persahabatan di musim gitu ya uang gak? kalau ditaruh disini gak habisnya mending dipegang digunakan untuk yang baik gitu karena uang itu datang dan pergi uang itu ya datang dan pergi dan alhamdulillah selama kita masih merasa cukup ya cukup cukup itu kata yang paling penting dalam hidup cukup ya cukup secukupnya ya hidup sederhana gak ada yang susah kok kita hidup di tanah surga ya kalau dibilang gak bakal kelaparan selama kita mau keluar jadi uang buat saya pribadi uang itu alat kalau selama dia ada di tangan dia cukup untuk jadi alat kita kita mainin aja karena dia datang dan pergi jangan sampai ada di kepala kita apalagi di hati kita kalau Pak Adi buat saya bukan tentang uang Pak Adi itu bagaimana kita menjaga persahabatan menjaga kehormatan kita menjaga karya-karya kita untuk tetap bisa punya kualitas standar Pak Adi ya dan menjadi penghibur tadi ya jadi sang penghibur oke mas sebelum mengakhiri masih nanam-nanam masih sampai sekarang atau ada jadi menanam saya sempat ngajarin calon-calon prapurnabakti di beberapa instansi sampai jadi jadi guru tutor untuk urban farming cuman karena Pak Adi sudah sejak musik kimia jalan Pak Adi jalan semua alat-alat aquaponik saya bawa ke sekolah anak-anak saya bikin satu laboratorium aquaponik dan sekarang orang tua siswa yang melanjutkan buat jadi akhirnya mudah-mudahan ini bisa lanjut bikin kurikulum merencanain niat pesannya kita jadi kurikulum pertanian sempit ya urban farming untuk sekolah gitu sekolah-sekolah ya mudah-mudahan bisa jadi bagian dari kurikulum SD SMP gitu tetap ngekooponi ada hobi lain mungkin yang belum orang-orang tahu belum sempat padi hobi lain ya banyak sih cuman apa banyak yang saya teringat makanya datang ke tempat ini lihat buku hobi saya suka membaca dan mendengarkan ya sekarang lebih banyak mendengarkan sih saya tipe orang auditory apa musik atau podcast apa aja podcast tentang hal-hal yang menarik oke ya kalau sekarang mungkin karena umur sudah 40-an ke atas banyak tentang kesehatan oke tentang nutrisi ya nyambung sih dengan hobi saya pertanian organik oke yang kedua ya usia 40-an midlife crisis kan ada yang orang bilang 40-an sampai 50 midlife orang pasti di gede gede prama bilang 40 sampai ke ke atas itu orang-orang jadi spiritual ya benar itu di atas 40 kita langsung otomatis kita berpikir tentang hal-hal apa yang kita sudah tanam disini buat modal untuk kesana nanti jadi lebih banyak ke spiritual juga yang spiritual itu sendiri ada gak sih mas di karya-karya padi yang emang didedikasikan untuk spiritual lagu atau apa yang ya kayak sesuatu yang tertunda itu lagu spiritual sebenarnya oke cuman tersirat ya apa pesannya pada lagu itu pesannya pada saat kita disudutkan kenyataan pada saat kita gelisah pada saat kita jawabannya hanya satu temui cinta lepaskan rasa oke itu mungkin bisa jadi penutup yang manis ya pesan itu ya temui cinta lepaskan rasa oke terima kasih mas Faddi atas waktunya terima kasih juga kios ojo kios nih tempat kami ngobrol ya sampai jumpa di episode lainnya terima kasih mas Faddi sukses selalu oke sama-sama iya oke bye selamat menikmati selamat menikmati